Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Koten kali ini kita akan jalan-jalan ke objek wisata Danau Aur Yang adoh di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberharto, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan Dan kita masih ada di Indonesia Itu akan jingok pesona dari Danau Aur ini Sekaligus mengulik apa sejarah di balik kawasan dan indah ini Sebelum kita lanjut, Cak Biaso Tolong didukung dulu channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Semoga kita selalu dalam rahmat Allah SWT Dilancarkan segala urusan dan rejekinya Wong Palembang ada di Panku Sari Adi Jonjong Objek wisata Danau Aur ialah objek wisata kebanggaan dari masyarakat Musirawas Objek wisata Danau Aur ini dikato kebaru Tapi walaupun baru, popularitasnya tinggi Kalo Sabtu Minggu, Raminian yang datang paca ribuan uang Untuk datang ke Danau Aur ini mudah Apalagi lokasinya di pinggir jalan raya Penjalanan menuju Danau Aur itu sekitar 45 menit Sampai 1 jam dari Lubuk Linggau Kalo kita pake mobil Saat datang ke Danau Aur Mang Dayat barang rombongan dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Pas sampai kami disajikan dengan pemandangan danau yang luas membentang Lenskip danau dan juga pepohonan yang lemak nih yang kau dipandang Keunikan di danau ini, kita bisa makan sambil menikmati danau dengan naik kapal Awalnya Mang Dayat Kiro, kapal-kapal ini tercogok baik di tepi danau Taunya, paca berjalan, ay nikmat mian Makan, ngopi, sambil berkeliling di danau aur Kapalnya bisa dikato kebesar Yang Mdayat naik ini, tiga lantai Paca nyanyi-nyanyi pulau, keren mian Sungi Musibae, tak kate kapal wisata ca ini Di sini ada, banyak lagi kapalnya Keren mian pokoknya Danau Aur berasal dari kato danau dan juga aur Danau kita tahulah ya, apa itu danau Nah kalau aur, ini adalah sebutan lain yang berarti adalah buluh atau bambu Jadi danau aur ini bisa diartikan adalah danau bambu Yang mungkin di sini banyak bambu Karena pada saat Mang Dayat datang ke sini, tidak terjengok banyak bambu di kawasan ini Bisau jadi, bambu ini diambil dari perspektif musirawas secara umum Karena memang di musirawas ini banyak bambu Yang juga banyak dimanfaat ke masyarakat Baik itu sebagai peralatan, sampai sebagai senjato Sebelum menjadi danau aur, dia adalah irigasi yang meluber ceritanya Nah lama-kelamaan, karena tidak bisa dipakai Dia menjadi seperti danau Gendangan air yang tambah banyak seperti danau Karena pemandangan di sekitar lokasi danau aur ini dikelilingi oleh bukit-bukit, bukit barisan Kemudian juga ada daerah persawahan Dan juga ada TNKS juga Dan juga banyak ikan-ikannya juga Yang alami dan unik-unik Sehingga danau aur ini lambat laun kita bisa jadikan destinasi wisata Yang juga bisa menjadi andalan Kabupaten Musirawas Danau aur ialah danau yang indah dan luas Selain itu, danau aur ini juga banyak iwaknya Awalnya, danau aur ini difungsi sebagai sumber daya banyu Untuk irigasi di persawahan di Kabupaten Musirawas Saluran irigasinya cukup luas Sampai ke wilayah kecamatan Tugumulyo Kecamatan Purwodadi Kecamatan Sumberharto Dan juga kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musirawas ini memang persawahannya luas mian Persawahan yang luas ini Diawali dengan adonnya program transmigrasi pada masa Belando Pada tahun 1937 Awalnya dihadiri 100 wong yang berasal dari Jogja Jawa Timur dan juga Solo Saat awal kedatangan Kecamatan Sumberharto Lokasi danau aur ini belum ada Awal kedatangan transmigrasi Pertama mendiami kawasan Tugumulyo Sampai tahun 1950-an Desa Sumberharto ini masih sepi Awalnya cuma ada lima dosun Yang masa ini masih dipimpin oleh seorang pesirah Kemudian Gindo untuk memimpin desa Dan Punggawo untuk memimpin dosun Pada awalnya terbentuk Sumberharto ini Yaitu dikarno kebanyaknya biaya pemerintah Untuk membuka lahan bagi wong-wong Yang bertransmigrasi ke Sumatera Selatan Dan juga banyak biaya pemerintah yang dikeluar ke Untuk membiayai penduduk yang bertransmigrasi ke Sumatera Selatan ini Itulah sebabnya Ngapoh Dinjok Namo Sumberharto Dan Dinjok Namo tersebut juga hasil Kesepakatan dari masyarakat Dan juga musawarah dengan pemerintah Yang akhirnya diresmikelah dengan Namo Sumberharto Yang kemudian tahun 2006 Menjadi Namo Kecamatan Sumberharto Yang menjadi wilayah administratif Dana Aung saat ini Dengan kita mengetahui sejarah dari suatu wilayah Apalagi kawasan ini menjadi objek wisata Akan memperkayu narasi kita dan juga identitas dari objek wisata ini Pecahannya dana hour ini Yang artinya lebih terkait dengan persawahan Dan juga terkait dengan hasil pangan Sebagai contoh untuk membangun identitas Misalnya kita kemas dengan menjual oleh-oleh beras Yang merupakan hasil bumi dari kawasan ini Kemudian juga nyedio ke makanan khas Dengan menyebutkan narasi bahwa Yang bahan bakunya hasil dari bumi setempat Ataupun membangun miniatur persawahan Dan juga wong-wongan sawah Yang temanya membawa wisatawan kembali ke alam Mungkin suasana persawahannya memang harus dibangun lagi Bisa juga dibangun vila-vila di tengah persawahan Namun pemandangannya tetap danau Yang menurut Mang Dayak Ini akan menjadi identitas kuat Untuk mengembangkan objek wisata danau hour ini Yang insya Allah akan mendunia Akhirnya kita mengakhiri perjalanan kita hari ini Dengan menikmati kawasan Danau Aur Yang mempesona Sampai jumpa di next Demikianlah video Mang Dayak Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita Tentang Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayak Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayak mohon maaf Kepada Allah Mang Dayak mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.